Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman sekarang Alhamdulillah pada sesi ini kita akan mempelajari bagaimana menjadikan mayob dimana mayob ini secara default adalah dia menggunakan persediaan average ya jadi memang enggak ada metode lain hanya satu saja kita akan ubah menjadi metode vivo karena banyak teman-teman yang suka nanya request Bagaimana cara menjadikan vivo nah sebelum kita lanjutkan ini adalah laporan keuangan kasus PT yang kita bahas pilih saya tamah ya ini yang kunci yang vivo ini ini di trail balance kita lihat inventory-nya sebesar ini kemudian HPP nya sebesar ini karena nah disini terlihat trail balance untuk eh di mayob seperti ini saldo akhirnya ya Hai teman-teman tinggal nanti cek baik di neraca ataupun di laburugi nanti angkanya sama seperti ini ya karena yang ini enggak ada penyusuhan lagi kita lihat contoh disini satu adalah HPP dulu HPP Hai kalau yang ada di accurate segini ya tersebut di mayob ini 66 miliar 024 470 ya ini pp-nya sebelum dikoring percaya diskon nah ini segini ada beda nanti kita akan lihat samakan antara ini menjadi ini seperti ini gitu Oke kita lihat bersama-sama pengerjaannya seperti apa Hai Nah teman-teman silakan cek di sini Hai di bagian account inventory inventory kemudian koninventory disini totalnya adalah 48 dan 46 sementara kalau kita melihat di laporan persediaan manual ya metode vivo ini kita lihat untuk yang tipe satu ya ini lemari dari pajang tipe satu kita lihat angkanya berapa Hai ini dia ada tiga ya ada tiga ini kalau pakai yang vivo seperti ini hasilnya saya kasih warna kuning biar jelas nah disini terlihat ada tiga Hai jumlah banyak yang 48 ya kemudian yang kedua juga sama nanti dia ada tiga juga disini Hai edi 1713 dan 16 ini untuk barang yang kedua nah disini kita eh caranya temen-temen ini ini di nolkan dulu nih kita hapus jadi ya kita hapus jadi ini jadi nol semuanya kemudian nanti ini negatif ya jadi nolkan dulu Hai kemudian teman-teman kita pilih jasinventory disini pilih HPP ya jadi sebelum teman lanjutkan perlu kita jelaskan bahasanya secara akutansi eh perusahaan tidak tidak boleh sembarang merubah metode ya harus konsisten dia adapun tutorial hanya untuk menjelaskan cara menjadikan sebagai vivo saja yang terbelajar tapi nanti dalam praktek di perusahaan mah dia tidak boleh merubah se-pon atau nggak konsisten dengan metode yang dia pakai apalagi mengenalkan seperti ini di akhir sesi ini secara potensi juga harus jelaskan dulu alasannya apa gitu kan kita continue Hai nah disini sudah otomatis eh berkurang ya berkurang Hai Nah kita lihat Hai dari yang atas dulu yang barang pertama di sini menjadi kita isikan sesuai jumlah yang menurut harganya 4 juta 065 Oke 4 juta 065 kemudian masih sama jadi kita jadikan 322 4 juta 063 harganya adalah 4 juta eh 4 juta eh sorry Hai harganya 4 juta 063 Hai jubu rupiah terus yang ketiga disini adalah 10 unit 4 juta 025 Oke ya ini untuk yang eh barang pertama Oh ya sini kita ganti dulu lewatan 3122 021 ini keterangannya penyesuaian penyesuaian Hai persediaan Hai persediaan Hai vivo ya Hai kemudian barang yang kedua kita lihat Hai kita lihat angkanya berapa Hai ini 17 unit Hai dengan harga lima juta sembilan empat kosong hai 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 kemudian Hai ke-13 Hai harganya juga lima juta sembilan empat dua Hai terus barang yang ketiga Hai 16 unit Hai lima juta Hai harganya lima juta sembilan dua lima Hai Oke ini kita samakan ya ini semuanya ke kos of utrol semuanya ke HPP Hai jadi kita linkkan semuanya ke HPP ya teman-teman Oke setelah kita linkkan ke HPP semuanya ya ini pastikan tepat 16 22 10 ini yang barang kedua 17 13 16 kita record Oke selesai kita lihat hasil jurnalnya Hai di bagian inventory ya seperti ini hasilnya nah teman-teman setelah kita buat seperti itu sekarang sekarang kita lihat angkanya Hai angkanya apakah sudah berubah terlihat yang cukup dulu kosong goodshallnya kita cek kita samakan dengan di sini ya boleh dicek di interaktional balance ataupun di interak laporan juga boleh sama ya 6024 415 Oke kemudian untuk eh inventory nya Hai merchandise inventory ini dia 467 Hai nih 467 708 500 rupiah nanti eh laporannya juga akan berubah di laporan laba rugi ataupun di laporan ngerasa ya Hai jadi demikian teman-teman secara singkat eh nih kita lihat neraka dulu contohnya ini jadi seperti ini ya sama ya 467 708 500 kemudian lagi laba rugi kita lihat eh yang show case nya Hai juga akan berubah ini jadi seperti ini nah Hai jadi ini tadi ya dan demikian teman-teman semoga bisa dipahami terima kasih sudah menyimak di video saya jadi sila lagi ini untuk menyamakan antara laporan manual dengan laporan secara mayob tapi dirubah ke vivonya ya Hai terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi